Intro Anda kembali di Apakabun Indonesia Pagi Pemirsa Bang Jati menyelenggarakan event lari tahunan J-Connect Run 2024 acara yang diikuti oleh ribuan peserta ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga lari J-Connect Run 2024 digelar sebagai bentuk komitmen tentunya Bang Jati untuk mempromosikan gaya hidup sehat terutama melalui olahraga lari yang mudah dilakukan oleh semua kalangan dan juga usia dengan rute lari ada 5K, 10K dan juga 21K atau 21K gitu ya acara ini diikuti oleh ribuan peserta yang berasal dari berbagai wilayah membedakan J-Connect Run 2024 dengan event lari lainnya adalah rute yang ditawarkan jadi selain mempromosikan kesehatan para pelatih juga diajak nih melewati berbagai rute bersejarah dan juga budaya serta disudukan dengan pemandangan khas Surabaya apakah itu? kita coba pantau secara langsung kalau gitu bersama dengan reporter kami di Biro TV One Surabaya ada Goldi Gumilang nih Goldi, kemeriaan seperti apa nih? J-Connect Run 2024 pada hari ini selamat pagi Pak Basul tadi udah lari-lari keliling juga ya di acara J-Connect Run 2024 ya kita ada untuk 5K, 10K dan 21K Pak bisa dijelaskan gak sih sahabat pemirsa TV One untuk acara J-Connect Run 2024 ini seperti apa sih Pak? ya ini merupakan satu rangkaian dari hari ulang tahun Bang Jatim yang ke-63 tahun yang bersamaan juga dengan hari keperdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di dalam event J-Connect Run ini kami juga menggalangkan atau menggalangkan kepada masyarakat untuk bergaya hidup sehat ya melalui olahraga lari karena olahraga lari ini yang paling mudah dan bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat ini juga sebagai sarana buat promosi J-Connect ya Pak ya bisa dijelaskan Pak J-Connect itu apa sih Pak? kami sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban juga untuk melakukan literasi kepada masyarakat dan dalam event J-Connect Run ini merupakan upaya salah satunya apa itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang bagaimana produk Bang Jatim ya termasuk layanan dalam eventnya adalah J-Connect Mobile dengan J-Connect Mobile maka masyarakat bisa menjadi lebih mudah lebih nyaman ya lebih cepat di dalam melakukan transaksi keuangan melalui Bang Jatim selain acara rali ya Pak ya yang diikuti ribuan pelari dari kota Surabaya maupun dari Jawa Timur ini ada acara apa lagi sih Pak? bisa diceritakan? Alhamdulillah terima kasih yang pertama kami dari manajemen karena animo masyarakat begitu bagus ya ada 3.250 pelari yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan tentu kami berpengarapan bahwa ini akan meningkatkan produktivitas kita masing-masing dengan badan yang sehat, jiwa yang baik maka itu meningkatkan produktivitas mereka di bidangnya masing-masing dan kita juga melibatkan UMKM karena bagaimanapun kami juga berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat ekonomi UMKM yang memang ada 9 juta lebih di Jawa Timur ini Terakhir mungkin Pak Iman ini kan event tahun ini baru pertama kali di kota Surabaya mungkin kedepannya ada juga harapan besarnya seperti apa dari Bank Jawa Timur? Iya, di era sekarang memang kita harus berkolaborasi bersinergi dengan berbagai stakeholder ya salah satunya komunitas runner, pelari dan insya Allah ke depan ini akan semakin kita galakkan dan kita kembangkan sebagai bagian dari kita bersama-sama dengan masyarakat untuk menumbuk kembangkan tidak hanya kesehatan tapi juga pemberdayaan ekonomi di wilayah Jawa Timur melalui runner ini Terima kasih banyak atas waktunya Pak Basrul Iman selaku Direktur Utama dari Bank Jatim itu tadi Arif Adil, Maria Sigaf dan juga Pemirsa memang hari ini ada 3 kategori ada jarak 5 km, 10 km dan juga 21 km ada ribuan peserta dan tak hanya dari kota Surabaya bahkan dari kota-kota luar Surabaya dan juga di Indonesia sebentar itu kemenirian dari J.Konek Run 2024 dari Bank Jatim kami kembalikan ke rekan-rekan di studio waduh seru sekali ya cakep banget nih eventnya untuk menjaga, memaintain kesehatan kita sayang sekali Arif Adil siaran sih disini wah kalaupun gak siaran dan saya ada di Surabaya juga saya tidur Pak betul, makan rawon oke